Bikin menu takjil buat buka puasa Pertama kita didikan air dulu Kalau udah mendidih Masukkan mutiara Aku pake 2 bungkus kayak gini ya guys Karena buat takjil di musola Diaduk merata kayak gini Ini dimasak Aku pake metode 7-35 ya guys Jadi dimatangkan 7 menit Dimatikan apinya selama 30 menit Nah kita biarkan dulu Lalu disini aku punya Kelapa parut yang udah tua Dikasih air kayak gini Kemudian diperas dan diambil santannya ya guys Pelan-pelan aja Diperas kayak gini Pelan-pelan aja sampai habis Sampai airnya itu habis ya Sampai tertinggal ampasnya aja Kalau udah dimasak Jangan lupa disaring dulu ya sebelumnya Dimasukkan ke dalam panci kayak gini Kemudian tambahkan gula pasir Aku pake 2 centong Tambahkan juga garam Sedikit aja diaduk merata Biarkan sampai mendidih Terus ini kalau udah dimatikan apinya Selama 30 menit Hasilnya kayak gini Masih ada putih-putihnya Ditutup kembali Dan dinyalakan apinya Selama 5 menit ya guys Kalau udah mendidih kayak gini Dibuka tutupnya Kemudian masukkan gula pasir Disini aku pake 2 centong Aku tambahkan juga Larutan maizena Diaduk merata Kemudian kalau udah dingin Tinggal ditaruh di cup-cup kayak gini guys Lalu ditambahkan juga Santannya tadi ya Ini langsung bisa dibawa ke musola Buat tajil buka puasa Selamat mencoba Dan happy cooking Semoga bermanfaat Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba